Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya yang bernama Bruda Esni dengan NIM 180703029 dari program Study Biologi, Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aramiri Banda Aceh Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zofah MI MSI Nah pada video kali ini saya akan membahas video mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik Alam semesta ini Allah ciptakan dengan sangat sempurna Allah telah mengatur kelangsungan kehidupan makhluknya yang ada di bumi baik itu di darat maupun di laut Dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia untuk menjaga dan melestarikan bumi ini Allah telah memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk menjaga bumi ini Seperti sabda Nabi SAW Qala Rasulullah SAW Man Ahya Ardan Maitata Fawwala Artinya Barang siapa yang menghidupkan bumi maka bumi itu menjadi miliknya Nah disini dengan artian dengan bumi menjadi milik kita bahwa kita bisa mengambil manfaat di bumi ini baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan Seperti halnya yang ada di lautan kita dapat memanfaatkan ikan gerang dan juga lainnya dan juga seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah ayat 30 Al-Baqarah ayat 30 Disini dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai kalifah dimana kalifah ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap bumi ini jangan sampai terjadi kerusakan Nah ajaran Islam sangat memperhatikan kebersihan terutama kebersihan air dimana air tidak hanya digunakan sebagai untuk minuman saja akan tetapi air juga merupakan sumber utama kehidupan terutama makhluk hidup yang ada di perairan Pasukan air adalah tetap oleh karena itu harus dikelola dengan baik karena tidak dapat ditingkatkan seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 18 Bismillahirrahmanirrahim Wa anzalna minal samai ma'am biqadarin fa'asqanahu fil ard wa inna ala zahab bihi laqadir artinya dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya tidak akan Allah ciptakan sesuatu kecuali itu dapat bermanfaat sebagaimana Allah menciptakan lautan dimana di laut itu kita sebagai manusia dapat mengambil banyak sekali manfaat seperti halnya firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Hal ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim dari ayat tersebut ada 5 pesan yang Allah sampaikan kepada kita tentang manfaat dari air laut yang pertama agar kamu dapat memakan daging yang segar dalam dan dapat mengkonsumsi ikan di dalamnya yang kedua kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakaikan dimana perhiasan yang terdapat di laut itu ialah mutiara yang terdapat di kerang yang ketiga kamu melihat batera berlayar kepadanya pesan ini merujuk kepada alat transportasi yang berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya yang keempat supaya kamu mencari keuntungan dari kabinianya dimana mencari harta adalah fitrahnya manusia seperti yang seperti yang banyak kita lihat masyarakat yang hidup di daerah pesisir mata pencariannya itu mata pencarian mereka itu adalah di lautan dan pesan terakhir yang Allah sampaikan itu supaya kita bersyukur terhadap rahmat yang Allah berikan seperti rahmat airlah telah menciptakan laut dan isinya dimana bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di laut nah jadi kita sebagai manusia harus mempunyai rasa syukur terhadap rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara menjaga lingkungan kita nah pada akhir video ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap kondisi di sekitar kita terutama di lingkungan akuatik atau perairan yaitu menjaga kebersihan air dan juga tidak membuang sampah ke sembarangan tempat seperti sungai dan lainnya agar kita dapat mengambil terus manfaat dari ekosistem yang telah kita jaga mungkin cukup sekian dari saya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih